Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel nasihat kehidupan Channel yang selalu setia menemani anda Dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik Seperti kisah berikut ini yang berjudul Joko Tingkir bagian yang kelima Atau yang terakhir Belum reda keheranan Joko Tingkir Salah seorang dari enam orang yang tengah tercengang melihatnya Menghambur dan memeluknya Keheranan Joko Tingkir semakin bertambah-tambah Namun begitu sosok itu memperkenalkan dirinya Sebagai Ki Ageng Putuh Sahabat karib ayah handanya Ki Ageng Pengging Joko Tingkir sedikit banyak memahami situasi Yang terba mengherankan tersebut Ki Ageng Putuh menjelaskan bahwasannya Joko Tingkir kini telah terpilih sebagai Raja Tanah Jawa Sesaat lalu Kala Joko Tingkir tertidur Cahaya Wahyu Keprabon telah jatuh di atas kepalanya Joko Tingkir kembali dicekam rasa heran Antara percaya tidak percaya Namun melihat keseriusan Ki Ageng Putuh Keraguan Joko Tingkir luluh juga Malam itu Ki Ageng Putuh banyak memberikan Menjelaskan wajangan-wajangan yang sangat berguna bagi Joko Tingkir Satu hal yang beliau tekankan Agar Joko Tingkir mentauladani ayah handanya Ki Ageng Pengging Yang terkenal sabar dan lekowo Jika kelak Joko Tingkir benar-benar berhasil menuduki tahta Dan menjadi penguasa Tanah Jawa Sikap ini harus dikedepankan Menjelang pagi Ki Ageng Putuh pun melepas kepergian Joko Tingkir Dan rombongan dengan doa-doa keselamatan Rombongan Joko Tingkir kini melanjutkan perjalanan melalui jalur darat Pegunungan Perawata Dan perjalanan rombongan Joko Tingkir pun sampai juga di Pegunungan Perawata Walau agak lambat dikarenakan mereka memilih jalur-jalur sepi Dengan menerobos hutan pelukar Demi menghindari kecurigaan orang banyak Dan pada akhirnya mereka pun tiba juga Dengan bantuan gerilyawan anak buah Arya Baurakso Joko Tingkir bisa bertemu dengan Kepu Andanu Pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Perawata Jumlah personil anak buah Kepu Andanu Ternyata cukup banyak juga Dengan bantuan mereka yang sudah cukup hafal dengan Pegunungan Perawata Apa yang akan direncanakan Joko Tingkir Akan bisa dijalankan dengan mudah Joko Tingkir dan Kepu Andanu segera merundingkan rencana secara matang Setelah kesepakatan dicapai Joko Tingkir menjanjikan telah apabila dia berhasil menduduki tah tak temah Dan berhasil mendirikan kerajaan baru Kepu Andanu akan diberikan wilayah otonomi khusus Di daerah Pegunungan Perawata dan sekitarnya Kepu Andanu dijanjikan akan diangkat sebagai penguasa setingkat atipati atau raja bawahan Untuk sementara waktu Joko Tingkir beserta rombongan beristirahat Keberapa hari di pusat gunian para gerilyawan pimpinan Kepu Andanu Joko Tingkir menanti hari yang tepat untuk menjalankan rencananya Dan pada hari yang ditentukan Gerilyawan gabungan ini bergerak menduduki tempat-tempat yang sudah direncanakan Tempat-tempat yang mendekati posisi pesanggerahan Di mana Sultan Trengwono berada Dengan ditemani timas manca Joko Tingkir menyamar sebagai seorang tukang rumput Mereka berdua lebih mendekat ke pusat pesanggerahan Joko Tingkir ingin lebih memastikan dengan mata kepala sendiri Bahwa Sultan Trengwono memang benar-benar berdiam di sana Joko Tingkir yakin setelah mengamati seharian kondisi dan situasi pesanggerahan Sebagai mantan lurah prajurit pengawal Sultan Joko Tingkir tahu bahwa memang raja temak itu sedang berada di pesanggerahan pekunungan perawata Pada malam harinya Kembali Joko Tingkir ditemani timas manca Dan beberapa gerilyawan pilihan mendekati lokasi pesanggerahan Joko Tingkir tengah mengincar beberapa orang prajurit jaga Yaitu prajurit pengawal Sultan yang dikenalinya Setelah mendapatkan sasaran yang tepat Ditambah situasi yang dirasa cukup memadai Timas manca dan Joko Tingkir menyerdap dua orang prajurit yang sudah diintar semenjak sore Dibantu beberapa gerilyawan yang lain Dua orang prajurit ini berhasil dilumpuhkan Dan dibawa menjauhi areal pesanggerahan Menuju ke tempat persembunyian para gerilyawan Sesampainya di tempat persembunyian para gerilyawan Kedua prajurit pengawal tersebut langsung ditemui sendiri oleh Joko Tingkir Betapa terkejut mereka mengetahui siapa yang tengah menemui mereka berdua Keduanya tidak bakalan lupa dengan Joko Tingkir Mantan lurah prajurit pengawal mereka Oleh Joko Tingkir Kedua prajurit ini ditawari jabatan tinggi Jika mereka mau membantu gerakan yang direncanakan Joko Tingkir Dan keduanya terkiur Mereka akhirnya menerima tawaran tersebut Tugas mereka hanyalah mengabarkan kepada Sultan Terenggono Bahwa mereka melihat sosok Joko Tingkir Tengah bertapa di sekitar pegunungan perawata Kabar tersebut harus disampaikan kepada Sultan Temak Keesokan harinya Manakala pesang rahan sudah diserang oleh para gerilyawan Di tengah situasi penting dan sangat mengancam keselamatan Sultan Di saat itulah Kedua prajurit ini harus menghadap Sultan Dan menyampaikan berita tersebut Selanjutnya mereka harus bisa memberi masukan Agar Sultan meminta bantuan Joko Tingkir Untuk mengusir kerombolan liar yang mengancam beliau Jika Sultan setuju Secepatnya mereka harus kembali menemui Joko Tingkir Jika Sultan tidak setuju Mereka tidak usah kembali lagi Menjelang pagi hari Seluruh gerilyawan telah siap pada pos masing-masing Dan bersamaan dengan bunyi burung hutan kuatan Yang disuarakan oleh imas manca Serentak mereka keluar dari persembunyian Dan menyerang pesanggerahan Di mana Sultan Terenggono berada Pagi baru menjelang Embun masih juga belum mengering Matahari masih menyembul malu-malu Seluruh prajurit pengawal Sultan temak Dikejutkan dengan serangan mendadak Dari gerombolan kerilyawan majapahit Bende atau kong kecil Seketika nyelang dipukul Dari satu tempat menyusul suara bende Terdengar di tempat lain Berkumandang memekakan telinga Bunyi pukulan bertalu-talu tersebut Berbaur dengan suara teriakan-teriakan Peringas dari para kerilyawan Dan suara kepanikan para prajurit demak Di pagi buta itu Di mana mata mereka juga belum sepenuhnya cernih Para prajurit pengawal Sultan Segera menyambar senjata Dan tameng masing-masing Riuh rendah suaranya Bentakan-bentakan komandu terdengar Di sana-sini Dan pertempuran pun pecah sudah Senjata-senjata berkilat-kilat Ditimpa cahaya mentari Yang baru saja mengintip maya pada Di sana-sini Suara penting senjata terdengar Memekakan telinga Dibarangi teriakan-teriakan marah Dari mereka yang tengah mengadu nyawa Belum reda kekacauan yang tengah terjadi Para prajurit demak dikejutkan Petikan keras dari sisi lain Petikan yang berbunyi Jaya maja pahit Berulang-ulang dan disusul suara kemuruh sautan Jaya disana dari sisi lain Sepasukan kerilyawan datang menyerang Dan meleburkan diri dalam pertempuran yang sudah terjadi Kepanikan melanda para prajurit pengawal sultan Mereka tidak menyangka-nyangka Hari ini para kerilyawan berani menyerang Pesanggerahan pegunungan perawata Kepanikan semakin bertambah-tambah Manakala disela-sela pertempuran Terdengar teriakan berulang-ulang Pateni wong demak Pateni wong demak Atau bunuh orang demak Teriakan ini bersahut-sahutan Para prajurit demak sedikit menciut nyalinya Dan satu demi satu Mayat pun berkelimpangan bermandikan darah Kepuan danu terlihat mematuk kuda Di tengah-tengah pertempuran Sembari terus berteriak-teriak Jaya maja pahit Ia membawa bendera bergambar surya maja pahit Simbol kebesaran maja pahit di tangan kirinya Sedangkan tangan kanannya terus mengayunkan senjata dengan lincahnya Satu dua prajurit demak terpapas Ayunan senjatanya Cerit kesakitan terdengar dikiringi tumbangnya tubuh itu Dengan permandikan darah segar Para prajurit pengawal sultan Terkesah tubuh-tubuh prajurit demak tumbang satu persatu Kerilyawan liar ini sangat terlihat sangat ganas Gerakan penyerangan mereka yang tidak kenal takut Terlihat syarat dengan penumpahan dendam dan kebencian Dan beberapa pasukan kerilyawan telah naik memasuki pesang graham Di mana Sultan Trenggono Tengah berada Cerit ketakutan dari para dayang wanita Dan beberapa selir yang kebetulan ikut di tempat tersebut terdengar Mereka ketakutan melihat kerombolan kerilyawan maja pahit Memasuki pesang graham Tanpa ada satupun pasukan temak yang bisa menahannya Kegaduhan, kepanikan, ketakutan terlihat di sana sini Pergerakan pasukan kerilyawan sudah tidak dapat dikontrol lagi Penyerangan mereka semakin liar dan ganas Melihat situasi seperti itu Joko Tinggir segera memerintahkan dua orang prajurit demak Yang semalam dituliknya untuk segera menjalankan tugas Kedua prajurit ini langsung bergerak menyusup Mencari jalan aman menuju pesang graham Sebuah tanda khusus yang mereka kenakan di leher Membuat para kerilyawan yang kebetulan melihat mereka Segera memberikan jalan Dua orang prajurit ini sampai di pesang graham Situasi sangat kacau balau Mereka telah hafal jalan menuju ruang dalam pesang graham Dan mereka bergerak ke ruang rahasia Dimana mereka pastikan Sultan pasti tengah mengamankan dirinya di sana Kedatangan mereka yang terkopoh-kopoh Membuat beberapa prajurit pengawal yang masih menjaga Sultan berkejut Di tengah kepanikan dan ketakutan Di tengah kebingungan Mereka mencari celah membawa lari Sultan keluar dari medan tempur Kedatangan dua orang prajurit ini hampir saja menimbulkan pertikaian Namun melihat yang datang adalah sesama anggota prajurit pengawal Mereka pun segera menanyakan Ada berita penting apakah yang hendak disampaikan Dua orang prajurit ini meminta izin untuk bertemu Sultan Trenggono langsung Dalam suasana mentekam Para prajurit yang menjaga Sultan mengantarkan dua orang surhan menemui Sultan Trenggono Di dalam bilik nampak Sultan tengah berdiri tegang Semberi menggenggam keris Melihat kedatangan dua orang prajurit tersebut Sultan langsung menyambut dan menanyakan Apa yang hendak mereka sampaikan Tanpa menunggu waktu lama Dua orang prajurit ini langsung mengabarkan bahwa mereka melihat Joko Tinggir Joko Tinggir tengah berada di sekitar pegunungan perawata Dia tengah menjalankan tapak berata Jika Sultan berkenan Joko Tinggir mau turun tangan saat ini juga Dalam kondisi panik Sultan Trenggono tidak bisa berpikir panjang lagi Beliau langsung memerintahkan dua prajurit ini Untuk menemui Joko Tinggir Sultan Trenggono memerintahkan Joko Tinggir mengatasi kekacauan Dan Sultan akan mengampuni segala kesalahannya Kedua prajurit ini bergegas mohon mundur Keduanya segera keluar dari pesanggerahan Dan kembali menemui Joko Tinggir Mendengar Sultan Trenggono tengah panik Dan meminta bantuannya Joko Tinggir Kimas Manta Kimas Wila Dan Kimas Urakil Segera bergerak Kimas Manta segera memperdengarkan Suara burung hutan tiruan Bersaut-sautan Disusul kemudian suara serupa terdengar Suara yang dibuat oleh para kerilyawan yang lain Begitu mendengar suara burung hutan tiruan yang diperdengarkan oleh Kimas Manta Jika suara ini terdengar Maka menandakan bahwasannya Joko Tinggir sudah waktunya tampil ke Medan Laga Namun seharusnya Begitu mendengar isarat suara yang dibunyikan beberapa kerilyawan dari garis belakang Kepu Andanu harus memberikan isarat penghentian setengah penyerangan Dengan menurunkan bendera surya Majapahit Hanya pemimpin kerilyawan anak buah Arya Pau Rekso saja Yang melakukannya Gerakan penyerangan setengah berhenti dari sisi lain Beberapa kerilyawan di baris depan berbalik arah mundur berlahan bergelombang Namun tidak dengan pasukan yang dipimpin Kepu Andanu Mereka terus merangsak maju Mereka tidak melihat bendera surya Majapahit di tangan Kepu Andanu diturunkan Situasi yang tak tertuga ini membuat beberapa kerilyawan kebingungan Dan Joko Tinggir pun melihat itu Kepu Andanu tidak menuruti perintahnya Kepu Andanu tidak menjalankan rencana yang telah disepakati Dan gerakan pasukan Kepu Andanu telah merambah ke pesanggerahan Beberapa bangunan pesanggerahan telah dibakar Joko Tinggir cepat bertindak Dia mengambil seekor kuda dan cepat naik ke atas pelana Kuda langsung dikebrak nyalang Langsung melaju ke garis depan Kimas Manta, Kiwila, dan Kiwurakil tidak tinggal diam Mereka segera mengebrak kuda masing-masing menyusul Joko Tinggir Melihat kedatangan empat penunggang kuda yang menerobos medan pertempuran Dan yang paling depan terlihat adalah Joko Tinggir Kepu Andanu tidak menggubris Bendera surya Majapahit ini semakin dia angkat tinggi-tinggi Joko Tinggir bertindak cepat Dia mematuh kuda menekati Kepu Andanu Manakala jarak mereka sudah teramat dekat Joko Tinggir langsung melompat dari atas kudanya Menubruk tubuh Kepu Andanu Karuan saja Kepu Andanu jatuh terkuling Ditimpa tubuh Joko Tinggir Bendera surya Majapahit terlempar dari genggamannya Cepat bendera itu diraih Joko Tinggir Dan dilemparkan ke arah Kimas Manca Yang tengah mematuh kuda ke arahnya Kimas Manca sigap menerima lemparan tersebut Dengan terus mematuh kuda ke garis paling depan Diiringi Kimas Wila dan Kimas Urakil Kimas Manca mengangkat tinggi-tinggi bendera surya Majapahit Lantas dikerakan turun sambil berteriak Mundur Mendengar teriakan komando dari Kimas Manca Dan melihat bendera surya Majapahit di tangannya bergerak turun Beberapa pemimpin kerilyawan yang membawa bendera serupa Segera melakukan hal yang sama Dan berteriak Mundur Mundur Kerakan merangsak mematuh dari anak buah Kepukan danu segera tertahan Kini berlahan mereka mundur ke belakang bergelombang Beberapa praturit demak yang hampir kehilangan nyawa bersyukur Manakala para kerilyawan itu seketika mundur ke belakang Dan di lain tempat Kepukan danu tengah berhadapan dengan Joko Tinggir Paman Paman mengapa tidak mengikuti rencana semula Suara Joko Tinggir tertahan Jarak mereka teramat dekat Cukup untuk didengar oleh Kepukan danu Kepukan danu menengus Matanya berkilat-kilat Kehormatan bagiku Membunuh keturunan patah itu dengan tanganku Raden Suara Kepukan danu terdengar bergetar menahan amarah Joko Tinggir mendesis Pasukan demak dalam jumlah besar sebentar lagi datang Percuma hanya membunuh sultannya Sultan baru akan segera diangkat menggantikan Ikuti rencana semula paman Tahta demak bisa kita rebut dari dalam Namun Kepukan danu tidak mau mendengar Sini dia malah menaiki kudanya Menghunus keris dan berkata Bunuhlah aku Raden Hanya dengan cara itu Raden bisa menghentikan aku memenggal kepala Trenggono Kuda digebrak Sesaat merintik Lantas berlari ke arah pesanggerahan Joko Tinggir tidak tinggal diam Dia berlari menghampiri kudanya Dan segera menusul Kepukan danu Aksi kejar-kejaran terlihat jelas Karena pertempuran berlahan mulai meredah Seluruh yang hadir menyaksikan itu semua Para geriliawan menduga-duga Apa yang tengah terjadi Dan pada akhirnya Mereka masing-masing bisa menyimpulkan Bahwa Kepukan danu tengah melanggar rencana semula Dan di pihak pasukan temak Beberapa praturit senior bisa melihat dengan jelas Dan mengenali bahwa sosok penunggang kuda Yang tengah mengejar pemimpin geriliawan itu Tak lain adalah Joko Tinggir Mantan lurah praturit pengawal sultan Berbagai dugaan merebak di benak mereka Namun aksi kejar-kejaran yang tengah berlangsung Lebih menita perhatian mereka Dan kembali Joko Tinggir lebih tangkas Memapas latu kuda Kepukan danu Kuda Joko Tinggir mendahului latu kuda Kepukan danu Dan dengan berani bergerak melintang di depannya Karuan kuda Kepukan danu terkejut Dan sigap berlari memutar Kedua kuda berlari berputar arah Lantas bertemu berhadap-hadapan Kuda melonjak-lonjak sesaat Mendengus-dengus Joko Tinggir dan Kepukan danu kini kembali berhadapan Hentikan paman Kepukan danu tersenyum anir Ia menggeleng Membunuh Tranggono atau mati di tangan Pewaris Tahta Macapahit adalah kehormatan bagiku Nyaring suara Kepukan danu Hampir semua orang mendengar suaranya Kini baik pasukan temak maupun para kerilyawan mendadak terkesiap Diam, hanya ringgikan-ringgikan kuda Sesekali terdengar di sana sini Mereka yang gadil menantikan dengan tegang Apa yang bakalan terjadi Dan kembali Kepukan danu memutar kudanya Joko Tinggir sigap Dia menubruk tubuh Kepukan danu sekali lagi Keduanya terguling-guling di tanah Dan keduanya pun cepat bangkit berdiri Kepukan danu beringas Ia tusukan keris ke tubuh Joko Tinggir Joko Tinggir menghindar Joko Tinggir tetap bersikeras mengingatkan Kepukan danu Namun, serangan Kepukan danu semakin ganas Pertempuran terjadi Disaksikan oleh para prajurit temak dan para kerilyawan Dua sosok harimau mata pahit itu Kini tengah bertempur satu lawan satu Belum lama pertempuran terjadi Suasana tegang tiba-tiba dipecahkan oleh suara tentakan kendang dan alunan gamelan Suara irama pertempuran Bunyi itu berasal dari arah pendoko pesang gerahan Seluruh yang hadir melihat Disana, Sultan Trenggono nampak tengah berdiri menyaksikan duel maut dua harimau mata pahit Sultanlah yang memerintahkan beberapa pengrawit keraton atau pemusik istana Yang juga ikut serta dalam rombongan sultan di pegunungan perawata Untuk membunyikan gamelan bernada perang Bunyi gamelan mengiringi aduk kesaktian Joko Tinggir dan Kepukan danu Pendang menghentak-hentak nyalang Indah didengar seiring gerakan dua orang yang tengah mengadu nyawa Gentakan kendang diparangi teriakan dari para-para turi kema Para gerilyawan diam di tempat masing-masing Mereka tidak mengira situasi berubah secepat itu Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa Semua hanya bisa mengamati dengan dada bergebar Kedua orang yang tengah bertempur adalah para pemimpin mereka Namun tidak demikian di pihak pasukan temak Setiap kali Joko Tinggir menyerangkan serangan Kendang dipukul keras dan teriakan para perat jurid mengiringinya Di suatu saat manakala posisi keduanya merapat Joko Tinggir mengeram Hentikan, hentikan Kepukan danu mendengus Bunuh aku raden atau aku akan memenggal kepala terenggono Dan pertempuran pun berjalan alot Masing-masing sangat tangguh dan terampil bermain keris Namun di suatu ketika keris Joko Tinggir berhasil melukai lambung Kepukan danu kendang menghentak Kemuruh suara prajurit membahana Kepukan danu semakin nekat Dan di suatu saat ketika Joko Tinggir berhasil membalikkan serangan keris Kepukan danu Ujung keris meluncur tak terarah lagi Mengarah dada sang pemimpin gerilyawan Joko Tinggir kaget tapi terlambat Keris menancap dalam Tepat di deda Kepukan danu Kepukan danu mengeram Darah memancar dari dedanya Sesaat dia hendak bergerak ke depan Namun tubuhnya luruh Ia jatuh tertunduk Tangan kirinya mendekat deda yang telah basah oleh darah segar Tangan kanannya yang tengah memegang keris angkat tinggi-tinggi Kepukan danu berteriak Jaya Majapahit Joko Tinggir terkesima Tubuhnya bagai terpanjang kuat ke dasar bumi Sesaat sebelum Kepukan danu tersungkur Dia melihat Kesatria Majapahit itu tersenyum kepadanya Bunyi gamelan kemenangan ini terdengar Sorak-sorai para praturit temak bergema Di tempat lain para gerilyawan geger Namun Kimas Manca berhasil menenangkan mereka Kimas Manca memerintahkan dua orang gerilyawan maju ke depan Joko Tinggir tanggap Dia membiarkan dua orang gerilyawan itu membawa jenazah Kepukan danu Joko Tinggir sempat berkata lirik Cukup didengar dua orang gerilyawan Lakukan upacara kematian yang layak Dan Kimas Manca memerintahkan seluruh gerilyawan Meninggalkan kesanggerahan pegunungan perawata Saat itu juga Atau peristiwa memilukan ini diceritakan secara simbolis dalam babat tanah Jawa Konon Sesampainya di pegunungan perawata Joko Tinggir menemukan seekor kerbau liar yang bernama Kepukan danu Kerbau tersebut ditangkap oleh Joko Tinggir Lantas di salah satu telinganya Dimasukkannya segenggam tanah yang dibawa dari Banyu Biru Kerbau liar tersebut berubah semakin liar Lalu dilepaskan ke arah pesanggerahan Sultan Trenggono Kerbau mengamuk Para praturit pengawal tidak ada yang mampu menaklukkan amukan Kepukan danu Bahkan banyak para praturit yang tewas terkena amukannya Pesanggerahan pegunungan perawata Orak-oranda oleh olah Kepukan danu Sultan Trenggono Panik Lantas dua orang praturit menghadap Sultan Dan mengabarkan bahwa mereka melihat Joko Tinggir Seyugianya Sultan meminta pertolongan Joko Tinggir Untuk menaklukkan Kepukan danu Sultan menyetudui Joko Tinggir akhirnya turun tangan Joko Tinggir bertempur dengan Kepukan danu Kerbau dipegang namun tidak menurut dan semakin liar Terpaksa Joko Tinggir mengeluarkan tanah yang dimasukkan ke telinga kerbau Lalu Joko Tinggir memukul kepala kerbau Kepala kerbau pecah Kepukan danu tewas seketika Sultan Trenggono selamat dari amukan Kepukan danu Lalu tanah yang disimpulkan dalam babet tanah Jawa Tak lain adalah daerah kekuasaan yang sempat dijanjikan kepada Kepukan danu Namun daerah kekuasaan tersebut tidak jadi dimiliki oleh Kepukan danu Karena ia telah membangkang perintah Joko Tinggir Adi Pati Padang Banyak spekulasi merebak di kalangan istana temak Akibat peristiwa tersebut Namun bagaimanapun juga Joko Tinggir terbukti berhasil menyelamatkan nyawa Sultan Trenggono Sunan Kudus memberi masukan kepada Sultan Bahwasannya Joko Tinggir adalah sosok berbahaya bagi temak Bintoro Demikian juga beberapa pejabat yang lain Namun keberhasilan Joko Tinggir menyelamatkan nyawa Sultan Bukan berarti tidak harus dihargai Di sisi lain Nimas Sekaring Kerdaton Putri Sultan Trenggono Memohon kepada ayah handanya Agar Joko Tinggir diperbolehkan memasuki istana kembali Nimas Sekaring Kerdaton diam-diam jatuh hati kepada Joko Tinggir Melalui serangkaian musawarah yang rumit Dan pada akhirnya Joko Tinggir diberi penghargaan menjabat sebagai seorang Raja Bawahan Seorang Adi Pati Hal ini dimaksudkan Agar Joko Tinggir tidak mempunyai akses langsung di lingkungan istana temak Joko Tinggir sengaja dijauhkan dari pusat Joko Tinggir dikukuhkan sebagai Adi Pati Yang menguasai wilayah Pajang Wilayah yang tak jauh dari pengging Tanah kelahirannya Bahkan pengging pun kini masuk wilayah Pajang Dia dikukuhkan dengan gelar Adi Pati Adi Wijaya yang berarti kemenangan utama Mas Karepet atau Joko Tinggir Kini berkelar Adi Pati Adi Wijaya Dan Kimas Manta diangkat sebagai pendampingnya Dengan jabatan Pati Njobo Dia lantas berkelar Pati Manta Negara Sedangkan Kimas Wila dan Kimas Urakil Mereka diangkat sebagai Pati Njero Jabatan Pati Njero dibebankan kepada mereka berdua Atau Pati Njobo adalah jabatan Wakil Raja Yang bertugas mengurus urusan ekstern keraton Dengan dibantu beberapa mantri Membawahi beberapa pejabat di luar lingkungan ibu kota Sedangkan Pati Njero adalah jabatan Wakil Raja Yang bertugas mengurusi urusan intern keraton Dengan dibantu pula oleh beberapa mantri dan ngabey Akses masuk secara langsung ke Istana Demah Agak tertutup bagi Adi Pati Adi Wijaya Namun diam-diam Adi Pati Adi Wijaya pun mencintai Nimas Sekaring Kedaton Hubungan diam-diam diantara mereka ini Memang sudah jauh-jauh hari terjalin Atas saran Kimas Manca atau Patih Manca Negara Adi Pati Adi Wijaya meminang Nimas Sekaring Kedaton Selain atas dasar cinta Nimas Sekaring Kedaton bisa dijadikan akses masuk ke dalam Istana Demah Pinangan pun dilayangkan Adi Pati Adi Wijaya kehadapan Sultan Trenggono Sultan Trenggono sedikit keberatan Namun Nimas Sekaring Kedaton mengancam akan bunuh diri Jika pinangan Joko Tinggir ditolak Maka Sultan Trenggono terpaksa menerima pinangan tersebut Dan akhirnya Adi Pati Adi Wijaya berhasil memperistri Nimas Sekaring Kedaton Hubungan ini sangat ditentang oleh Sunan Kudus Sunan Kudus menyarankan kepada Sultan Trenggono Agar menutup akses masuk ke Istana Bagi Nimas Sekaring Kedaton Nimas Sekaring Kedaton Kicap telah murtad karena memilih suami beragama kafir Joko Tinggir berkuasa di Kadipaten Pajang Seberapa gerilyawan mata pahit Dia masukkan ke dalam angkatan bersenjata Pajang Bahkan keturunan Ki Ageng Selo Iaitu Ki Ageng Pamanahan pun diterima mengabdi sebagai anggota pasukan Pajang Kekuatan Siwa Buddha dan Islam Abangan Diam-diam menyatu di bawah Panji Pajang Diam-diam pula Sunan Kudus membaca situasi tersebut Pajang tidak boleh dibiarkan Sunan Kudus kembali menggalang kekuatan militer khusus Yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya Pusat kekuatan militer gemblengan Sunan Kudus ini Berada di Kadipaten Dipang Tanolan Putra Pangeran Suryawiyata Arya Pinangsang yang masih muda Digemblengnya luar dalam Arya Pinangsang dikaderkan kelak Untuk merebut tahta temak lebih dahulu Sebelum pihak Pajang berhasil menguasainya Dua kekuatan militer saling berseperangan berkembang Di kalangan angkatan bersenjata temak Dan dua kekuatan ini Kelak akan berhadapan dalam perang mengerikan Yang berdarah-darah Selesai Begitulah sahabat nasihat kehidupan Kisah singkat dari Joko Tinggir Bagian yang terakhir Semoga kisah yang kami satikan ini Bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh